Halo semuanya, selamat datang di Tuesday Mood, semoga kalian menikmati show Halo semuanya, selamat datang di Tuesday Mood Selamat datang di Januari, saya rasa kayaknya hampir gak ada waktu Walaupun saya punya ruang sendiri, sekarang cuma ada pintu-tutup dibuka Itu agak menarik, sejujurnya, aku gak punya waktu buat record Dan biasanya buat apa-apa, itu cukup susah Tapi Happy New Year, semoga kalian suka Semoga kalian semua lagi mempunyai mulai yang bagus Saya tahu, saya pernah melalui banyak Tahun baru ini Ada beberapa teman-teman yang sudah beri duluan sebelum aku Dan ada banyak sebab, akhir-akhir ini aku gak muncul But yeah Alright, with all that being said, kita lanjut aja ke fan mail-fan mailnya ya Kita mulai, aduh, lama banget Gue becek dari Desember deh Coba tahu Aku lupa, terakhir kali aku taruh dimana ya Yang terakhir Cause Um, terakhir kali aku cek Hmm, nice introduce Wait, I'll throw the check, choose demo terakhir aku Sana aku sama sekali gak inget It's been a while It's been a while Aku inget Wabes jaman-jaman Hmm Pikunitas apa sih namanya Aku lupa Yang Itu loh Ah.. Dimana ya ini Kalo ingin coba cari muntah ya sabar gak ngaslin gitu sana akhirnya wabah sudah dapet waktu buat rekam Tuesday mood malah schedule nya kacau atau gak emang lagi gak bisa shoot aja just kind of a shame ya oke ini beratnya Desember 8 berarti setiap fan mail yang datang setelah Desember 8 alright then what's around showing yang pertama my tomb dari oke ini ada yang pertama let me read it ya hai bapak how's life hope you're doing well ya udah mah belum jangan lupa banyak istirahat banyak minum air putih ya bapak btw aku suka screenshot chat dari kamu digeceh terus ku jadiin notes gak apa-apa kan soalnya chat kamu worth it banget buat ku jadiin quotes very sure dong bapak happy anniversary ya maafin lupa pas kirim kemarin minggu lalu agak kesel juga sih soalnya aku ingatnya tuh pas air rabu pagi padahal nulisnya senan malam but the way sebenernya aku subscriber baru kamu aku biasanya dengerin smr makeup tapi gak tau kenapa sekarang dia juga denger smr boyfriend gitu pokoknya semenjak kenal bapak aku ngerasa kayak punya summon special aja sana aku ngerasa disayang by the way soalnya kamu komplis sekali makes me feel safe thank you ya udah berprogress mesejau ini semoga tahun depan bisa sampai 100 ribu subscribers thank you emang cerita dikit minggu kemarin aku keluar kegiatan dan seperti ya biasa habis kegiatan masih nyusun laporan sayangnya dapet kelompok yang gak bisa diajak kerja as a team in case dia udah kesepakatan bersama kalo misalnya misal laporan tiap divisi itu jadi tanggung jawab yang orang orang divisi tersebut aku udah bilang baik-baik ke dia jadi tetep gak mau ngerjain malah bisa-bisanya update inget sama cowoknya disaat aku lagi kesel banget karena laporan punya dia semestinya gak dikerjain well aku block deh orangnya terus turn off whatsapp emang gak mau deh aku kerjain seorang diri sambil marah kesel nangis karena udah capek juga besoknya jen nisan dan laki mendapat grade A seneng seneng juga akhir-akhirnya usaha gak mengkhianati hasil tapi maaf semis sekarang masih kesel banget sama dia sih untungnya semis depan udah free month jadi aku gak akan barengan sama dia lagi by the way mau bilang dong malasih juga buat gue menquotesnya kata-kata mau aku kopasi notes dan nanti kalo ada waktu aku pengen desain menjadi wallpaper laptop biar estetik deh akhir-akhir kalau ada waktu oh iya makasih juga buat keluarga tele kata-kata mau lidah oktober sampai desain rasanya capek sampai seneng mati tapi seneng banget dikelilingin semua orang baik thank you ya you're the best fucking hell gak ada waktu buat rekam selamat menikmati happy monday don't force yourself too much and stay yo i love you to the moon and back thank you so much thank you so much i'll be honest i'll be honest with you there's a few you know open and but i don't remember the question i'm sure it means a lot to you so i hope you find something meaningful in that and and i'm glad for it terus kalau misalnya ada team atau ada temen yang memang kayak gitu sometimes it's best buat biarin aja you can still be friends tambah harus seribu tapi kalau misalnya kayak gitu sih emang ngeselin aku juga pernah disituasi gitu and i fucking hate it jadi i gak kaget you hate it so yeah but thank you ya thank you for dia fanmail alright next kita ke just a long one too hey nice to nice to introduce introduce myself nil saja aku Rina bulan depan mau 25 tahun wow kalau misalnya udah happy birthday happy birthday ya jujur aku baru dua hari ini saya udah ngerin SMR-mu dan ini aku baru-baru-baru kali share pengalaman hidupku dengan kirim email ini yang biasanya berani cerita ke pacarku aja aku gak masalah kalau gak dapat feedback aku cuma ingin mengeluarkan unak-unakku aja aku seorang introvert itu artinya aku gak begitu punya banyak teman apalagi sahabat yang banyak sahabat yang aku punya sekarang ini hanya pacarku sendiri aku berharap sih aku dan dia bisa sahabat sama kalau gak ada dia mungkin aku mencet depresi kembali bisa aku bilang depresi karena aku pernah ngerasain hal pahit itu yang masih membekas sampai sekarang aku anak perempuan enak tunggal sebenarnya aku punya kakak laki-laki tapi dia keguguran hal hasil aku jadi anak tunggal mungkin orang luar bilang enak menjadi anak tunggal selalu jadi katana itu emang aku dapet itu semua tapi tidak semua enak setelah itu aku kecil aku selalu dibatasi selalu dilarang ini itu menghidup di rumah saudara juga dibatasi ikut jalan-jalan saudara dilarang lebih tepatnya ke ibuku yang membatasi kalau nama aku sih diboleh-bolehin aja ya I know di mata mereka aku gak boleh lecet sekalipun tapi aku merasa jadi takut melangkah karena apa-apa dilarang hal hasil aku iri sama saudara yang bebas ngelakuin apa aja ketika SD kelas 2 aku pernah kabur dari sekolah aku yang masih kecil itu pergi ke mall deket sekolah kebetulan sekolahnya deket sama rumah nene ekonomi keluarga ku bisa dibilang sederhana sedangkan saudara ku kaya aku iri juga dari sana makanya aku kabur dari mall jangan-jangan dan boneka Barbie dengan lama karena aku tau aku gak bisa dapetin ini karena orang itu aku uangnya kurang ya aku baca di sekolah teknologi inner child inner child ku muncul ngerasa kaya aku gak diterima pas masih kecil sekecil disiap-siapkan aku masih gak terima belum puas ngerasain masa kecil hal yang paling bikin aku sakit hati saat satu persatu orang yang asuh aku dulu meninggalkan aku aku tau kesalahan ya tapi sedang aku lewat itu BTW ibuku seorang dosen di waktu SD itu dia punya jabatan tinggi di kantornya at least dia gak pernah ada waktu banyak untuk temenin aku bapakku wira swasta dan dia juga sibuk di rumah aku diasuh membantu kalau pas sekolah aku diem di rumah kakek dulu kalau udah malam orto jemput terus pulang ke rumah jadi masa kecil aku dikelilingin kakek nenek dan pembantu kadang aku lelah seperti itu kalau pertemanan kalau pertemanan di SDU pas kelas 3 itu sangat buruk aku inget banget ceritanya aku waktu itu baru sembuh dari cakit itu pas jam olahraga aku gak ikut aku cuma liat temen-temenku yang olahraga dari depan kelas lantai 2 jadi langsung bisa liat lapangannya terus temen-temenku nunjuk ke aku ngaduk ke aku ngaduk ke guru olahraga kalau aku bohong alasan supaya tidak olahraga pada waktu itu kondisi aku juga belum puluh 100% terus mereka udah kembali dari luarraga kepala aku dijedot ke tembok nah itu bener-bener sakit banget ya aku lalui semua itu dengan ikhlas cukurlah pada saat mulai kelas 4-6 SD itu aku cukup bahagia walau aku bukan anak pintar tapi aku punya sahabat yang sama main bareng aku sahabat berbisaan SD rasanya sedih banget berbisa betulnya jarak rumah aku dan sekal SD cukup jauh makan waktu sejaman lah sejamanan sorry banget makanya ya itu malam baru bisa pulang ke rumahku terus pas SMP waktu nyaranin cari sekolah yang dekat dengan rumah karena biar gak terlalu capek akunya akhirnya aku ikutin aja tapi setelah aku masuk SMP saya menyedihkan akunya kalau aku bisa pilih lebih mending deket terus sama teman SD ku pada saat SMP selalu sendiri mungkin karena sifatku juga yang emang gak suka berbaur ya sempet ya SMP temanku di beda kelas itu juga beberapa orang guru di SMP sangat deket dengan ku bahkan nampainya ranin supaya lebih open ke teman-teman kenapa semua tamat-tamat SMP aku dikenalin sama guru aku dia temen cowok yang juga aku anggap kakakku sampe sekarang dia my first love yang gak bisa aku gapai sampe sekarang tapi aku udah move on kalau udah ngabacar aku sekarang dulu aku mau kemana pun kakak aku selalu ini selalu nemenin aku bisa deket dengan dia sampe sekarang masih kontak kanan ya aku syukuri aku kenal itu aku skip langsung ke kelas 3 SMA ya karena diusaha karena disana ada punca aku merasa daun sampai depresi mereka beli aku sejarahnya aku dari SD sampe SMA terus selalu deket dengan guru-guru karena aku tau aku gak pinter ya aku berusaha deket dengan guru dong minta tambahan diskusi pelajaran biar paham mereka bilang aku caper ke guru bilang anak saya yang enggak jadi pas awal semester kelas 3 kan biasa dong mencari kursi kelas aku udah cari kursi yang gak terlalu jauh sama papan karena aku punya min min sama silinder itu gak enak karena harus paksa lihat papan dari jauh aku minta tuker sama temen mereka gak mau ngalah makinnya minta tolong sama wajib kelas aku dibantu sejak saat itu aku dibully tau rasnya diserakin satu kelas gak sakit aku belajar jadi gak fokus aku mulai berpikir untuk tidak lanjutin sekolah aku yang udah cincin sampai kurulis privat tiba-tiba aku batalin sampai pas di tanggal 4 September tahun 2013 tepat di ulang tahun bapak aku mencoba nyakitin diri sendiri menjatuhin diri aku sendiri ke sungai dapet rumahku pada saat tengah malam pikiran ku pendek waktu aku tidur dan aku nekat lakuin itu malam-malam hasil tuan gak menuin nginatku bukannya yang hilang tapi aku yang ngerasain keikananku patah sumpah aku inget itu lagi berat aku sadar aku salah dan itu dampaknya malah makin parah aku makin diprotek gak sadar orang itu bikin mental aku rusak mereka gak sadar aku makin terbojok karena saya buka rumah lagi ke ngotong untuk tetap ngasihin duit dulu sebelum pandemi aku dapat kerja selama 1,5 tahun 1,5 pas pandemi aku diberhentikan dan sekarang aku lagi jalanin bisnis online waktu itu melarang aku bisnis mereka gak percaya aku bisa sukses dengan bisnisku dan aku yakin sebenarnya aku aku bisa sukses di bisnis ini aku udah punya basicnya tinggal aku kerjain aku sekarang targetin diri aku fokus 2 tahun kedepannya aku bisa dapetin bonus yang cukup besar tiap bulannya ya sejak aku bisnis disini aku bisa jadi pribadi yang lebih baik aku bisa look great make money and have fun juga bisa punya pertemanan yang positif di bisnis ini ya aku harap sih aku akan menjadi pribadi yang lebih baik aku bisa perbaiki hal-hal yang di ruang gue anggap rusak terima kasih waktunya kalau email aku yang dibaca aku pasti seneng banget maaf berlepotkan sekali lagi thank you very much aku selalu dukung konten kamu kalau aku boleh minta berbanyakin konten tentang mental health aku selalu butuh itu saat ini for sure thank you ya it's it's a hard one it's a hard one to read I'll be honest tapi it's worth it at least karena kebanyakan dari kita tuh sometimes I don't get kenapa kita bisa jati to I don't get kenapa orang bisa ngapnya ati nasang latain gitu I don't know I just don't get it's just it's so confusing akira-akira ini everyone can't remind me so jago atau apa aku gak tau tapi teman-teman saya saya and I'm glad you're still here masih bisa positif because I know how it feels like buat orang tua gak percaya sama kamu I know how it feels like it sucks that's life kalau misalnya dunia gak kasih kamu buat manju you either kerasin diri kamu atau find a way out that's all and aku yakin banget you'll find a way yeah you got this okay alright thank you I forgot Rina sekarang buat sekarang ada fanmail nanti alright here we go sekarang ada fanmail tidak oh no it's actually it's actually story it's kinda nice hi Britney story aku yang kedua kirim ke sini ini bisa main based on a true story hope you like it kalau boleh ini tambah komentar dan menonton oke thank you we'll probably go next but thank you nanti gue coba buat ceritanya ini dah when I do have the time for it alright thank you for it thank you for the message yang kamu kirim sekaligus i think it was really nice and yes aku bakal jaga diri and then sekarang ada lagi dari Sarah eh bu udah lama ya gak pernah kirim fanmail lagi mana kabar ya jangan sampai sakit ya saya ingat cek kesehatan benda apartemen baru kan ya semoga di sana lebih nyaman hari ini ngapain aja udah libur gak ya sekarang juga Britney bisa nikmati waktu libur ini jangan terolong divorciat diri nikmati waktunya sama keluarga oke apapun yang Britney berhasil lakukan semoga berhasil jangan lupa minum air putih yang racin oke thank you ya um i've been doing really tired to be honest but still hanging on can't wait but i'll be something else in there so i can make much more so i can at least live a little in there till then i'll stay here for quite a while okay hopefully things go well alright then let's go to yang baru fan mail dari Audrey evo bridge monggeset selalu ya happy liburan aku sekarang crush hmm bukan crush sih cuma mau buat teman doang sama satu youtuber ini cowok tapi dia kayak dingin banget dia sih berteman sama fans yang lama doang kalau dengan fans yang baru aku di ignore gitu aku tau phone number dia tapi aku takut mau chat dia jadi aku menanya apakah aku perlu chat dia atau aku perlu cari teman lain oke itu aja fan aku ini bila aku mau request video boleh gak tapi jangan dibaca alright gue bakal coba buat lagi yang kayak gitu ya oke bye we always love you i think jangan set dari private number nya kalau misalnya dia ada tele coba aja chat dia pelan-pelan dan overall just be a good human being aja jangan itu creepy atau kenapa gitu kalau misalnya tau phone number personal i suggest jangan sama sekali kamu yang minta i i don't care kalau misalnya kamu tau dari mana kalau misalnya ada yang tau personal number it's hard it's creepy kalau misalnya tau tapi kalau misalnya mau chat dulu that's a good thing thank you by the way ya kamu kirim bagi fan lupa aja betul kah cewe yang independen atau edukator itu sexy mata cowo for me absolutely nothing's much more harder daripada cewe yang bisa prove kalau misalnya well dia pinter gitu i always love educated woman for some reason it's like fuck gak tau kenapa lah kalau misalnya pinter sama independen tuh beda gitu i think alasan kena be cowo sama cowo pikiran oh cowo nya gue nya bujin sama dia dia gak mau sih gue misalnya udah baik banget it's cause dia udah terlalu nyaman when you make someone udah terlalu nyaman kayak itu that's why perlu ada challenge challenge dikit gitu penting kayak buat ada seru-serunya dikit the relationship udah terlalu nyaman udah gak ada tapi jangan buat drama gue gak berarti buat drama maksud gue jangan terlalu nyaman itu be open be more out of the blue lakuin apa hal yang kalian mau pernah lakuin kata gue mungkin completionist or something just keep on doing your best pokoknya never stop giving your best ya but thank you for the question now we go on ada lagi gak ya oh jasinta so here we go hello and merry christmas bread hope it's not too late to wish hope it's not too late but jawab balik how are you as i'm writing this i'm currently having a post christmas break depression just like post concert depression christmas break version i dig hey if it's a thing but whatever aku baru pulang from my grandma's place after staying there for three days two nights it's the first day first day after so long i'm happy but sad at the same time because i thought when i started school in luar kota 19 i won't have a chance to celebrate christmas or any celebrations with my grandma or family members soal nyaku jarang liburan or flight tickets are expensive maybe the pandemic happens for a reason even though this goddamn pandemic just ruined everything dulu masih kecil i know my cousins are still in school it's so fun to meet even over a few days but now most my kakayan sepupu dah kerja have their own family susah mau ketungan plus they live in an other city dulu kalau mau ngumpul sering tidur barang rame-rame meeting usus at night we get to school with their parents now i'll sleep aja sometimes i could hear the sounds of steps and it's okay ada anak pelari di tingkat since nantainya wouldn't even know ada yang pelari just imagine it or dijavu kali to extend that when i stayed at my grandma's aku tidur sama dia i couldn't sleep at the usual spot where my cousins and i sleep at gak bisa aku let the place so empty or i'm just too attached to my grandma i know my grandma wishes to see all of her children but i decay it's hard to explain i love my grandma so much but it hurts i just want her to be happy she's the only grandparents i have left koduru whenever liburun especially christmas or gak wajah dayak kita sok kumpul days before the actual celebration day now kalau gak on the day itself after that tea day or gak wabulsam sekali it's just sad sekarang go to guinea it happens when i graduate and i'm scared growing up sucks and i just want to be a kid again but growing up is part of life what can i do by the way are you the mother's side or of the family or father's side family for me i'm closer to my maternal cousin see these most of us are the same age group while i'm okay with my paternal cousins just not so close because our age gap is huge my oldest cousin is literally my mom's age i guess that's what happens when your dad has 7 siblings and is the 6th child oh my grandma calls me mother but in her mother tongue because i took her mother's name my middle name ha cute yes no i don't know that's good i'm still not to end this email but thank you for reading i hope you're doing great thank you and i just want to say yes it's the exact same thing that i told myself it's the exact same thing that Maya said so it's your at growing up it's alright to fear growing up it's alright don't add every single grown-up even your parents i'm sure they don't know it all take the pressure off you you must have a long way to go you're still young yeah you're gonna be old when you're like 40s 50s don't pressure yourself you have to be a grown-up keep on living do it and let's see hi hi i ada beberapa personal email yang aku dapat and thank you for all the personal email yang dikasih and i think that's it for the fanmails thank you all yang udah stick dari awal sampai akhirnya semua yang ini lama banget and oh yeah big news terakhir aku bicara maaf audionya yang barusan kecut off um pokoknya aku bilang ada banyak yang kirimin request private audio yang aku masih belum buat um i think i'm gonna be closing traktir you guys can um apa sih namanya donate kebisadah kalian mau but aduh kalau kalian mau aja not because of perks atau apa because even though bentar baterai wampir habis dong kacau banget but ya duh aku tadi sama mana dah pokoknya here's the simple terms ya um i'll try to be arrange something biar bisa pay you guys off back yang udah request private audio so i'll be sending you an email pretty soon kalau misalnya aku udah punya fun ya to kirim kalian something ya hope everyone had a great day and keep on giving your best ya i love all of you and see you on the flip side bye 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 i'll see you on the flip side